Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya bagaimana kabar kalian hari ini? semoga kalian selalu sehat ya nah, di video kali ini gue akan ngebahas perincian biaya yang diperlukan untuk travel ke Jepang jadi, sebelumnya thank you banget untuk teman-teman yang sudah menonton vlog gue 10 hari di Jepang thank you banget udah support gue dengan menonton video-video itu jangan lupa kalian like, komen, dan share untuk vlog-vlog gue yang kemarin ya jadi, banyak banget dari kalian yang menanyakan berapa sih biaya yang diperlukan untuk perjalanan 10 hari kemarin gimana sih, kira-kira detailnya berapa aja ini berapa, ini berapa, segala macam gitu ya, oke jadi, gue membagi 2 kategori besar untuk biaya yang diperlukan pertama, adalah biaya yang sudah kita keluarkan yang sudah dipersiapkan di Jakarta yang kedua adalah biaya yang dikeluarkan pada saat Jepang gitu, oke sekarang kita masuk dulu yang pertama yang pertama, kita tuh harus menyiapkan visa gitu jadi, untuk biaya visa sendiri itu adalah 400 ribu nah, untuk ketentuan gimana cara bikin visanya kalian bisa googling sendiri dan for information, kalian harus perhatikan pasport kalian nah, pasport di Indonesia itu ya kan ada informasi yang kalian pasti punya ya jadi, di Indonesia kita harus memperpanjang pasport kita 6 bulan sebelum dari tanggal habis berlakunya jadi, kalau misalkan disini tertulisnya Maret 2021 jadi, dari bulan Agustus 2019 gue harus perpanjang ya, untuk sharing ke kalian aja waktu itu, waktu di tempat perpanjang eee, pasport gue menemukan ada satu ibu-ibu yang cancel terbang ke Singapura karena dia ngatakan informasi tersebut jangan sampai kalian sudah planning jauh-jauh ya, ternyata pasport kalian udah mau expired itu bahaya banget, oke untuk biaya pesawat pulang pergi kemarin gue ada ceritakan bahwa gue naik Singapura Airlines oke, harganya itu 4.500.000 rupiah kebetulan, kemarin belinya di Singapura Airlines Travel Fair nah, jadi di vlog gue yang pertama itu gue salah nyebutin mungkin kalau itu di Garuda Travel Fair salah tapi di Singapura Airlines Travel Fair thank you bagi teman-teman yang sudah memperbaiki gue ya oke, kemudian kita juga booking penginapan secara online jadi, dari Jakarta kita sudah booking semua penginapan kita yang ada di Jepang itu penting banget karena biar kita tetap on track dan biar kita tahu kita mau kemana-mana aja oke, nah untuk detail biaya penginapannya ada di sini untuk biaya penginapannya kita juga kebetulan nggak ya mahal-mahal kok yang backpacker lah istilahnya cuma ada ada tempat di Hakone yang kita kemarin cukup lumayan-lumayan berkelas gitu lah istilahnya dalam 10 hari kita di tempat berkelasnya sehari-hari lah ya, yang penting bahasa ada tataminya gitu oke nah yang keempat, itulah tiket untuk masuk Wahana Universitas Studio Jepang dan juga Disney C masing-masing 1 juta rupiah jadi, contohnya 2 juta rupiah oke, ini penting banget untuk dibeli online udah dibeli di Jakarta karena kalau disana itu ngantrinya panjang banget jadi, yang seneng sama wahana-wahana disana itu bukan cuma orang-orang dari luar Jepang tapi orang Jepangnya sendiri itu excited banget sama wahana yang ada disana jadi, bakal rame banget dan diusahakan untuk pergi disana weekday karena weekend beh, 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 beh rame, bener, busadok yang kelima adalah biaya wifi jadi disana kita pakai wifi portable kebetulan juga kalian bisa googling ya dimana bisa beli wifi portable yang berlaku di Jepang karena itu penting banget serius penting banget jadi kita beli 5, kita cukup beli 1 wifi itu harganya 500 ribu yang bisa dipakai selama 10 hari wifi itu penting banget karena sometimes kita kan mau ke tempat-tempat wisata tuh nah, sometimes itu kita gak tau arah jalannya dari penginapan kita ke tempat wisata itu orang Jepang itu susah banget kita gak bisa ngobrol sama mereka jadi mereka cuma ngerti bahasa Jepang dan mereka gak mengerti bahasa Inggris sama sekali jarang banget orang yang bisa bahasa Inggris jarang banget can you imagine Jepang yang sebesar itu tempat wisata yang kita kenal itu orang-orangnya kurang bisa bahasa Inggris aduh, stabil banget makanya wifi itu penting biar kita bisa pakai Waze disana biar Waze nya itu yang menunjukkan jalannya ke tempat wisata beberapa wisata yang kita datangi gitu nah, kemarin kita belima satu wifi itu cukup kencang banget nah, cuma kelemahannya kalau kita mau mencar kita tuh gak bisa susah banget karena wifi nya cuma satu nah, bagi kalian yang mau untuk mencar-mencar jadi misalkan bersepuluh nih jadi belima-lima nah, coba Waze nya beli dua aja karena gak mungkin sepuluh berkumpul jalan gitu, karena kan sometimes itu kan ada orang yang maunya fashion maunya liat-liat sepatu kadang-kadang mau liatnya makanan kadang-kadang maunya merchandise-merchandise lucu gitu kan kadang-kadang maunya beda-beda karena kalau kita nunggu-nunggu terus kadang waktunya kebuang gitu karena kan waktu kita untuk mau pergi Jepang kan gak bisa lama-lama apalagi bagi temen-temen yang kerja di kantoran gitu kan yang munculnya gak bisa terlalu panjang ya, dan juga jangan lupa bawa paru bank untuk cas itu wifi portable nya gila itu sih kalau gak ada wifi nya sih hmm dead 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 jadi inilah perincian biaya yang harus kita keluarkan di Jakarta untuk ke Jepang tadaaa oke sekarang kita masuk ke kategori yang kedua untuk kategori kedua ini adalah biaya yang harus kita keluarkan saat kita berada di Jepang jadi percanaan Jepangnya nah untuk yang pertama itu adalah akomodasi jadi kita ada ngumpulin uang ngumpulin uang ke satu bendahara nah dia ini yang akan mengurus semuanya kereta biaya bus nya biaya masuk tempo dan sebagainya dia yang ngurus kalau dari kita sih seperti itu total semuanya itu 18 ribu yen atau kalau dirupiahkan jadi gua kali 125 rupiah 1 yen itu harganya 2 juta 250 ribu for your information jangan pernah pake taksi karena taksi disana tuh mahal banget gua tau informasinya kalau itu mahal banget dan gua juga gak coba-coba untuk pake taksi disana jadi pake kendaraan yang umum aja karena kendaraan umumnya juga sudah nyaman dan sudah menyenangkan jadi kita sih ya cuma di kereta kalau naik kereta di Tokyo memang sih agak berdesak-desakan ya mirip lah sama basu yang ada di Jakarta gitu loh kemudian biaya Shinkansen jadi kita naik kereta cepat harganya 12 ribu yen memang harganya berasa banget ya memang berasa banget ya cuma memang tempatnya nyaman udah kayak di pesawat dan saking cepetnya kita tuh kayak gak berasa lagi jalan gitu jadi bagi temen-temen yang mabuk ada gak ya temen-temen yang mabuk kereta gitu jadi gak akan gak berasa di tempatnya nyaman banget oke dan gak akan sempit-sempitan wangi dan ya worth it lah guys lah coba lah sekali nah untuk biaya makan seri hari jadi gua udah buat kurang lebih seperti apa biaya makan disana jadi memang agak gak teratur ya jadi gua rapiin ya untuk biaya makan pagi biaya serapan 500 yen biaya makan siang 500 yen biaya snack itu 500 yen dan juga biaya makan malam 1000 yen gitu jadi kurang lebih dalam waktu sehari itu kita mengeluarkan 2500 yen nah kan terlihat disana 10 hari jadi 25 ribu yen kalau dirupiah ini adalah 3.125.000 rupiah oke dan memang untuk biaya makan disana memang cukup mahal cuma kata temen-temen gua sih gak semua yang ada di Hongkong gitu cuma ya untuk jadi kalau temen-temen mau menghemat biaya disana bisa dihematkan untuk biaya dimakannya jadi jadi memang untuk biaya makannya kadang pagi yang kita 500 yen kadang siang sama malamnya kadang kebalik gitu antara siang yang kita seribu yen malamnya 500 yen gitu-gitu sih keputar adalah kadang sehari kita gak makan snack tapi biaya makan malamnya kita agak mahalin jadi biaya makan malamnya bisa 1500 yen per orang gitu loh dan ini gak termasuk untuk makan kobe ya biaya sapi yang lembut banget itu tuh yang dipigitin dari dia lahir kita gak kebetulan gak makan gitu sih mungkin gak ada dalam rencana kita gitu mungkin karena kita saking happy-nya disana gitu saking summer-nya dan asli tuh makan disana gak ada yang gak enak semuanya enak banget apalagi nasinya ya for information nasi disana asli enak banget gue tuh kebiasanya tuh kalo makan nasi itu gak terlalu banyak dan disana gila gue bisa makan 2 mangkok nasi can you imagine enak banget disana nasinya astaga nah untuk snack-snacknya itu ya kayak es krim bisa dango bisa kue waffle minuman onigiri dan lain sebagainya gitu sih ya kurang lebih aja harganya yang keempat itu adalah biaya oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jakarta nah kebetulan untuk buah pribadi gak terlalu mahal itu 10.000 yen kurang lebih ya itu gue udah beli kaos Uniqlo kaos ini gue beli di Jepang kaos Uniqlo ya sebenarnya sih ini sebaik ada sih di Uniqlo di Jakarta di Taman Anggret juga ada kok kurang lebih sama kok cuma gue lagi pengen beli aja disana kemudian kayak ada merchandise yang gue beli di Disney di Gotemba kemudian kayak snack-snack aja sih kayak permen kayak coklat kayak ciki kayak apa banyak lah gitu lah kurang lebih 10.000 yen gitu sih nah pengeluaran gue yang untuk le-oleh ini sebenarnya cukup murah karena ada temen gue yang beli produk-produk yang ada di Gotemba premium outlet kalian harus cek vlog itu karena disana sih murah banget jadi kayak barang-barang kayak Prada kayak Coach dan sebagainya pokoknya yang premium-premium itu tuh diskon 50% disana dan ini komerit banget bagi kalian yang suka branded brand-brand itu karena gue udah menemukan gitu ya jadi di Gotemba itu harganya 1,5 juta rupiah dan gue bilang itu pemahalkan tapi ternyata di airport itu harganya 2 kali lipat jadi 3 juta rupiah jadi dengan brand yang sama produk yang sama recommended banget bagi kalian yang mau belanja produk-produk dengan brand-brand tersebut oke disana murah trust me ya kalau gue ke Jepang lagi gue tembak tuh bahwa gue ludesin habisin pasti murah disana cuma memang kalian harus nabung untuk bisa beli barang disana karena kan premium cuma ada juga barang-barang Disney yang gak sampai berjuta-juta sih cuma disana murah kok jadi ini adalah biaya selama perjalanan gue saat di Jepang ini oke jadi kebetulan kurs perpindahan dari yen ke rupiah itu cukup mahal sebenernya harganya 126,5 rupiah per 1 yen gitu sih jadi beda-beda beda harga sih gitu ya nah hari ini tanggal 20 Januari itu harga 1 yen ke rupiah itu adalah 116,70 rupiah 1 yennya jadi bedanya bisa 10 poin dan bedanya cukup berasa sih ya aduh cuma ya pintar-pintarnya kalian lah untuk cariannya murah jadi mungkin bagi kalian mau beli dulu sebelum ke Jepang kan nabung dulu dari sekarang gitu niat banget ya kan jatoh jadi kurang lebih biaya disana adalah 20 juta sekian 20-an juta rupiah lah untuk mau kesana worth it gak? worth it worth it worth it banget enak enak banget pengen balik lagi gak? ke Jepang mau cuma nabung dulu gitu sih enak sih pengalaman yang sangat menyenangkan banget untuk bisa ke Jepang dan puji Tuhan banget sih kalau gue bisa kesana gitu di umur gue yang sekarang dan memang gue akui gue cukup memaksa untuk kesana karena biayanya cukup gede cuma gue sayangkan momennya sih karena kan bareng juga pergi sama saudara gue yang bisa ngurus kebetulan sama teman-teman gue gitu kan jadi ya kesana aja gitu cuma yang memang pergumulannya adalah biayanya yang cukup besar sih gitu cuma ya bagi teman-teman nyicil aja dari sekarang cuma capek banget sih disana ya gue akui gue meskipun disana makan banyak tapi gue turunin setengah kilo karena disana jalan terus jalan terus jalan terus kalian harus bawa salompas ya dan bawa sepatu yang paling nyaman disana jalan terus tapi gue gak banyak keingetan sih disana karena disana cucian dingin sejuk gitu ya itu aja teman-teman semoga informasi yang gue berikan kepada kalian dapat membantu kalian untuk menabung dari sekarang yang mau ke jepang oke ke belakang sana gue juga waktu fall jadi beda biayanya nah kalau kalian mau lihat sakura waktu spring itu kata teman gue tuh biayanya beda lagi lebih mahal waktu sakuranya lagi mekar blasem lah istilahnya ya itu biaya lebih mahal karena itu cuma di momen tertentu doang katanya momennya itu hanya berlangsung selama satu minggu dan itu pasti rame banget dan itu lagi high season jadi itu biayanya beda lagi tapi ya gue doakan lah kalian para subscriber gue dan para teman-teman yang nonton vlog ini gue doakan kalian bisa nabung kita sekarang dapat rezeki yang banyak dari Tuhan dan juga bisa berkunjung ke Jepang amin 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 oke itu aja teman-teman thank you ya yang udah nonton dan setia untuk menonton video gue selama ini oke semoga membantu kalian thank you friends for watching and have a nice day see you hehehe hehehe terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih